Bukti PT. 1, PT. 2, dan PT. 3 Bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, Teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta, Belanda sebanyak 3 kali dengan total biaya Rp100 juta. Hal ini diakui oleh Teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor ASUS, Zenscreen, dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000, Fide Bukti P11. Berdasarkan urain fakta tersebut di atas, DKPP menilai sepanjang darah yang terkait penggunaan lainnya, ...jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan terkait dengan uang yang digunakan Teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan Teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP ...adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara Teradu dengan pengadu, ...mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan Teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain. Berdasarkan seluruh urayan pertimbangan di atas DKPP berpendapat, ...dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1, pasal 6 ayat 2 huruf A dan C, pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, pasal 17 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A, pasal 12 huruf A, pasal 15 huruf A, dan huruf D, pasal 16 huruf E, dan pasal 19 huruf F, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4. Mengimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait. DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas Bismillahirrahmanirrahim Memutuskan Satu Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya Dua Menjatuhkan sanksi Pemberhentian tetap Kepada teradu Hasim Asyari Selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Terhitung sejak putusan ini dibacakan Tiga Presiden Republik Indonesia Untuk melaksanakan putusan ini Paling lama Tujuh hari sejak putusan ini dibacakan Dan empat Memerintahkan Badan Pengalas Pemilihan Umum Untuk mengawasi Pelaksanaan putusan ini Terima kasih Selamat menikmati